Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksanakan wajib baik tidak Jadi surat subuh pertama Lalu bisa dilihat selesai Tidak pasti dapat mengikuti hatinya Untuk subuh setelah itu Sudah mengikuti Saya dapat bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Baik untuk masih di bulan syawal Yang disini Kelapan Akhirnya Kelapan Kita masih dalam keimanan dan berlaku Kita berlaku wasmat Untuk mengisi Kertum subuh kita Di pagi hari ini Jadi Bapak Dokter Maha 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 Terima kasih Kepala Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Sejarah Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi orang-orang tua dahulu membuat rangi-rangi sejarah itu seperti pohon mudaim. Ini pohon mudaim yang besar, cabang. Nah, cabang ini berarti kalau anaknya dua, cabangnya dua, kalau cucunya lima, rantingnya lima. Kemudian itu cabang terus. Nah, rangi-rangi sejarah, pohon mudaim itu disebut dengan sejarah. Itu sejarah itu mencatat keturunan-keturunan serta prestasi yang dicapai oleh orang-orang yang tersebut di dalam sejarah itu. Namun orang-orang sendiri tidak menyentuh sejarah itu dengan sejarah. Sejarah itu dalam bahasa Arab tarikh. Tarikhun. Dan kemudian tarikh itu berkaitan biasanya dengan tahun, hari, dan tanggal. Sehingga orang-orang pun sering menggunakan kata-kata tarikh untuk sejarah. Tapi juga sering dipakai kata-kata tarikh itu untuk tanggal. Jadi kalau biar bertanya, tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Nah, jadi berhubungan dengan tanggal, tarikh itu kaitannya dengan ilmu tersebut. Namanya sejarah. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat tentang sejarah. Misalnya, di dalam surat Yunus, ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Al-Fatihah Aku selamatkan badanmu Aku selamatkan jasadmu Untuk menjadi sejarah Yang dapat dimelajari Oleh umat-umat di belakangmu nanti Nah dari tahun 1962 Itu ditemukan mayat Fir'aum Fir'aum yang mengejar Nabi Musa Yang namanya sendiri bukan Fir'aum Fir'aum itu nama dinasti Namanya sendiri Ramses Orang misalnya ya Ramses II Itulah yang mengejar Nabi Musa Dan terbukti Menurut penelitian arkeologi Terbukti di dalam perutnya Terdapat unsur darah Tenggelam di laut merah Sedangkan terang-terang yang lain Ratusan terangnya Tidak terdapat Unsur darah Di dalam perutnya Nah itu diselamatkan oleh Allah Lebih dari 3.000 tahun yang lalu Allah berfirman Bahwa Tuh Fir'aum akan diselamatkan Untuk menjadi sejarah Yang bisa dipelajari Supaya manusia Janganlah lain Jadi Apabila kita hormat Ayat itu Dipermatkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Untuk menjadi pelajaran Pula Bagi orang-orang Yang sesudah Nabi Muhammad S.A.W. Maksudnya Kita sekarang ini Setelah Rasulullah Bidadat Kita masih bisa Membacanya Di dalam Al-Quran Menjadi pelajaran Nah Kalau begitu Kita pun Menjadi pelaku Sejarah Kita menjadi Membuat sejarah Cuma mungkin Tidak sebesar Sejarahnya Keraum Kecil-kecilan Tapi yang jelas Kita mempunyai Sejarah juga Yang orang sekarang Sebut namanya Sivi Ya Kuluk-kuluk Dite Riwayat itu Ya Atau Biografi Kita mempunyai Sejarah Nah di Indonesia Betapa banyak Orang-orang yang Kebat Yang mempunyai Sejarah Saya baru baca Sejarah Takmalahat Yang lahirnya Di koyak tubuh Pandanegara Sumiki Mendaki buki Kampusumiki Menurun Katanya Salam Hari patang Mulai Bungyi Kamalak Takmalahat 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 Itu dari Sumatera Barat Ibu saya Rasputin Barat Tiasat Ya Jadi dia banyak Kabah-kabah Yang di dalam Bahasa Arab Layu Banyak dia Bawa Jadi kaki Saya Rasanya Bikini Sarojo Ngadiyamin Guru Mengaji Guru Tereka Jadi dia Berantau Ke Tanjabat Ayah Saya Berantau Belakar Ke Tanjabat Bertemulah Murid Dengan Murud Lalu Sesak Murud Ini Mengambil Murid Yang terbaik Kerajaan Untuk Jadi Menantunya Lahir Saya Disana 57 Tahun Di Apalun Nah Jadi Banyak Itu Kabah Syakir Dalam Bahasa Arab Layu Dibuaca Dan Saya Menengarkannya Untuk Itu Menarik Sejarah Sejarah Itu Nah Kembali Berta Sejarah Indonesia Di Poyak Umu Ada Seorang Yang Menjadi Bapak Republik Namanya Karena Dibu Harap Itu Judulnya Menuju Republik Indonesia Berbeda Tahun 19 1924 Lama Lagi Baru Mencerita Berbeda Dia Menulis Duku Tahun Malaka Itu Dulu Dukunya Menuju Republik Indonesia Berbeda Nah Waktu Itu Belum Tau Lagi Indonesia Ini Atau Dibuji Nama Santara Atau Dibulikan Nama Nama Lain Dibuji Belum Tahu Nah Dia Sebelum Menulis Begitu Hebat Pemikirannya Si Tan Malaka Nah Bapak Yaitu Warman Nah Dia Lagi Namanya Pangan Gadak Sudiki Kalau Kita Kepaya Bumpu Di Sebelah Kiri Itu Nama Kampungnya Piladak Terus Sedikit Di Sebelah Kanan Ada Jalan Namanya Jalan Tan Malaka Di Sebelah Itu Ada Orang Sati Sati Domon Domon Nah Setiap Saya lewat Di sana Ini Jalan Tan Malaka Karena Saya Sering Baca Sejarah Nah Sejauh Yang Ditinggalkan Ini Boleh Di Tormat Kemudian Di Pelajaran Bola Bagaimana Sintan Malaka Ini Orang Surah Dan Orang Adat Diberilah Sultan Malako Sultan Malaka Nama Aslinya Bukan Sultan Malaka Panggil Jadi Orang Surah Orang Pengajian Orang Taran Dan Orang Yang Posisi Adat Di Kampungnya Bebitu Bagus Nah Jadi Semolah Dan Pemikir Bapak Dari Dari Tormat Pemikirannya Ini Dipengaruhi Oleh Tempat Dia Belajar Dimana Tempat Dia Belajar 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 Banyak Tempat Lagi Yang Ada Di Dunia Belanda Belajar Nah Disitulah Mulai Tutur Ilmunya Tengkang Surawak Surawan Ilmu Tengkang Adat Terpengaruh Oleh Ajaran Yang Ada Di Rusia Yang Ada Di China Apa Pemikiran Yang Berkembang Di Sana Pemikiran Tentang Komunis Nah Melayu Dia Tertarik Dengan Revolusi Komunis Tapi Dia Tidak Komunis Dia Seorang Yang Mahat Sholat Cuma Dia Ingin Memerdekat Indonesia Melalui Jalan Kiri Jadi Kalau Ada Orang Memerdekat Indonesia Melalui Jalan Kanan Itu Sudah Dimongfahat Banyak Orang Tapi Belum Ada Orang Memerfahat Merdekat Indonesia Melalui Jalan Kiri Dia Hanya Untuk Kini Saja Dia Untuk Kini Saja Dan Dia Menang Akhir Kini Akhirnya Dia Membidikan Satu Partai Namanya Murbah Murbah Untuk Musyarakat Musawarah Masyarakat Banyak Adilannya Komunis Tapi Dia Tidak Habis Dia Tetap Berpuhat Cuma Ini Semanggir Jalan Kiri Dimampaikan Untuk Memerdekat Indonesia Tapi Orang Menyang Dalam Bahwa Dia Mutlu-tutul Komunis Akhirnya Ditangkap Oleh Belanda Dibuang Ke Belanda Kemudian Pulang Lali Ke Indonesia Dia Mengambil Pengaruh Petani Dan Buru-buru Itu Digunakannya Untuk Melalui Belanda Yang Tidak Mahu Memerdekat Indonesia Akhirnya Dia Ditangkap Juga Dan Sering Dia Loh Bisa Melalui Kediri Apa Pelajaran Sejarah Ini Yang Kita Bisa Ambil Sejarah Yang Bisa Kita Ambil Itu Bun Banyak Orang Menang Markat Dibada Saya Ustaz Katanya Kalau Mau Belajar Ke Amerika Itu Ada Biaya Sesuai Besar Tapi Harus Jadi Jadi Liberan Jadi Saya Berapa 200 Juta Itu Berapa Pulang Bisa Beli Rumah Atau Beli Mobil 200 Juta Beli Apalagi Kalau Nanti Dissertasinya Mampu Mengungkapkan Kelemahan Kelemahan Human Islam Indonesia Itu Besar Ditawarkan Kepada Malaysia Ditawarkan Ke Indonesia Apa Kata Saya Waktu Itu Tahun 89 85 86 79 Ya Ketika Itu Saya Masih Masiswa 35 Nah Apa Saya Katakan Jangankan Setelah Saya Ini Untuk Sekolah Di Amerika Sedangkan Setelah Nur Polis Najib Dia Ibu Ketua AFI Indonesia Sedangkan Pengaruh Oleh Pemikiran Liberal Apalagi Orang Kecil Saya Orang Selesai Itu Masih Terpengaruh Lebih Baik Tidak Katanya Jadi Bapak Ibu Yang Menjadikan Kita Pada Pagi Hari Ini Pengaruh Pengaruh Apa Yang Terjadi Pada Tanggung Warta Pengaruh Apa Yang Terjadi Pada Novalis Majib Bukan Tidak Tahan Dia Tahan Tahan Sekali Bukan Dia Tidak Tidak Budaya Menjadi Sekali Tapi Apa Pengaruh Pemikiran Pemikiran Liberal Atau Disebut Dengan Sekuler Dan Akhirnya Dia Meninggal Dunia Novalis Majib Dalam Tahan Wajah Hitam Di Singapura Menghitam Itu Pernyakit Apa Yang Dineritanya Dan Dia Terasa Malu Dengan Pemikiran Kenapa Dia Malu Dia Katakan Semua Ada Pasaran Akibatnya Seorang Anak Perluannya Menikah Dengan Seorang Laki-laki Yahudi Di Amerika Sama-sama Doktor Malunya Dia Bukan Aduh Nah Bapak Ini Kemana Muka Mau Ditaruh Kau Meninggal Sama Orang Yahudi Yang Tidak Masih Islam Nah Apa Kata Pertemanya Tadi Kebahagiaan Dari Ibe Kamu Juga Untuk Perlis Jadi Ibe Masih Maha Bersama Nah Makanya Dia Bukan Masih Yaudi Wah Dia Terpukur Sekali Dan Masih Dia Sakit Wah Di Singapura Dia Menyesal Dan Keninggal Dunia Inna Dari 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 Wah You Nah Ini Yang Dita Tentukan Nah Kemudian Yang Makan Malah Kata Tadi Kalau Tangan Sekarang Pribadi Sekarang Ada Tidak Wah Tapi Karena Dia Banyak Mempelajari Ilmu Tentukan Komunis Rusia Tentukan Komunis China Dan Komunis Mana Lagi Dia Tidak Tangan Pribadi Tapi Dia Menggunakan Pola Perjuangan Komunis Tadi Akhirnya Ditu Orang Dia Komunis Juga Kedahuti Dan Dia Seorang Yata Hanya Menggunakan Jalur Itu Saja Tapi Akhirnya Dia Mati Dalam Pola Lagi Di Jalur Lahirnya Tahun 1897 Dan Dia Memilang Pada Tahun 54 Orang Katakan Dia Teringgal Tertembak Tapi Ada Orang Di Lagi Mengatakan Tidak Dia Ke Taiwan Atau Ke Singapur Dan Ada Orang Yang Pemir Haji Bertemu Dengan Dia Setelah Dia Dikatakan Mati Saya Tidak Mati Lalu Siapa Yang Mati Lalu Tertembak Saya Tidak Terlalu Misteri Tapi Bagaimanapun Dia Sudah Tertulis Sebagai Paklawan Nasional Menulis Menuju Republik Indonesia Sebelumnya Dia Menulis Buku Juga 15 tahun Sebelumnya Jurnurnya Madi Lalu Bagaimana Dia Buat Untuk Memerdekakan Indonesia Kesimpulannya Kita Semuanya Ini Ada Pelaku Sejarah Kita Semua Ada Sejarah Ada Yang Kecil Sejarah Ada Yang Menengah Ada Yang Tinggi Kesimpulan Kita Marilah Kita Buat Sejarah Yang Baik Kita Awali Hidup Kita Dengan Hidup Baik Dan Diakhiri Dengan Khusmul Hakimah Dengan Kehidupan Yang Baik Dengan Mengakhiri Hidup Dengan Baik Siapa Saja Pada Akhir Hayat Mengucapkan Masuk Surga Nah Ini Yang Kita Harap Karena Banyaknya Orang Bisa Mengawali Sesuatu Dengan Yang Baik Tapi Jangan Bisa Mengakhiri Sesuatu Dengan Baik Bagaimana Bagusnya Tukar Di Awal Yang Mereka Indonesia Tapi Berakhir Dengan Demonstrasi Bagaimana Nah Yang So 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 Melakukan Yang Hebat Tapi Terakhir Dia Melakukan Itu Yang Yang Tidak Baik Nah Banyak Lagi Memimpin Memimpin Yang Nah Berhidup Tempat Akhirnya Dapat Kita Fahami Bahwa Hidup Di Dunia Ini Dalam Berjuang Macam Macam Yang Kita Tentu Yang Penting Berjuangan Biar Allah Dengan Baik Sedikit Catatan Orang Yang Mengakhiri Hidupnya Dengan Menentang Allah Itu Banyak Sekali Macam Seorang Wanita Asal Besir Yang Mengaruh Liberal Dengan Pakaiannya Yang Singkat Lalu Dia Punya Handphone Waktu itu Orang Lagi Seluruh Punya Sampai 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 Sembuknya Ini Nomor Sampai Berapa Memang Tuhan Anda Tuhan Mau Mereka Beritahu Tuhan Anda Kalau Dilarang Saya Seperti Ini Dia Menghampai Kebebasan Saya Beritahu Tuhan Anda Beritahu Tuhan Matikan Saya Sekarang Tuhan Nah Ketika Dia Terpidur Sobih Terpidak Wala Semuanya Turun Dia Tidak Turun Benar Benar Mati Binna Yudahi Wabinna Yudai Yudai Dia Menentang Allah Menentang Mereka 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 Tidak Ada Sakit Tidak Apa-apa Cuma Yang disayangkan Dia masih muda Dan Menakhiri Hayatnya Dengan Menantang Allah Subhanahu Tidak Tidak Banyak sekali ilmu yang kita dapat Dari Pak Dr. ini Dan kita mudah Untuk pencerna Dan bagi kita Menambah Untuk dalam kita Untuk ikliman kita Mudah-mudahan Terima kasih Kemudian jangan pulang dulu Setelah ini kita ada salapan bersama Seperti biasa Setiap sukuan kita ada salapan bersama Indahnya kebersamaan Maka itu Dari siatatulahim yang Pokok dan buat untuk Kedepannya dan hari-hari Kita seperti Menjalin bersalahan kita Itulah indahnya berbagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Salam Banyak maaf Yang Pak Ketua kemarin lah Masuk Pak Ketua di Youtube Terima kasih